Intro Inilah suasana kericuhan antara pendemo dari PMII Asahan dengan petugas Satpol PP saat aksi ujuk rasa di kantor Bupati Asahan. Petugas yang berusaha menghalau mahasiswa mendapat perlawanan hingga benturan antar keduanya tak terhindarkan. Mahasiswa juga melakukan aksi tabur bunga di kantor Bupati sebagai bentuk protes karena Bupati tak menemui pendemo. Mahasiswa lalu membuang kotoran lembu ke dalam kantor dinas pemberdayaan masyarakat dan desa. Aksi ujuk rasa dilakukan mahasiswa untuk mempertanyakan keberangkatan kepala desa Soe Asahan dalam bimbingan teknis keluar provinsi yang dianggap menghamburkan dana desa hingga miliaran rupiah. Kenapalah jauh-jauh ke Jakarta sana dan menghabiskan satu kepala desa itu 17.500.000 dikali 177 desa artinya 3M96.000.000. Mahasiswa akan kembali menggelar aksi demo hingga ada pernyataan dari pemerintah Kabupaten Asahan terkait tuntutan mereka. Dari Asahan Sumatera Utara, Ulil Amri Ainus melaporkan. Pemirsa hari ini, Bares Krim Polri kembali memeriksa Beni Ramdhani, Kepala BP2MI. Materi pemeriksaan seputar sosok berinisial T yang disebut Beni sebagai pengendali judi online di tanah air. Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Beni Ramdhani, kembali menjalani pemeriksaan lanjutan di Bares Krim Mabes Polri. Pemeriksaan lanjutan ini dilakukan Bares Krim untuk mendalami keterangan Beni tentang sosok T yang disebut sebagai pengendali judi online. Beni hadir di gedung Bares Krim Polri pada pukul 12 lebih 21 menit waktu Indonesia Barat. Ia terlihat mengenakan kemeja dan jaket hitam. Beni hadir didampingi kuasa hukumnya untuk memberikan keterangan kepada penyidik. Sebelumnya, Beni telah memberikan klarifikasi terkait sosok T dibalik bisnis haram judi online. Penyidik memberikan 22 pertanyaan kepada Beni pada pemeriksaan pertamanya di Bares Krim Polri. Untuk mengetahui situasi terkini pemeriksaan kepala BP2MI Beni Ramdhani di gedung Bares Krim Mabes Polri, kami telah terhubung dengan rekan Syahreza Zanski. Selamat sore Syahreza, bagaimana perkembangan pemeriksaan Beni Ramdhani saat ini? Ya baik Syafa dan juga pemeriksaan sejatinya, pemeriksaan Beni Ramdhani yang merupakan kepala badan perlindungan pekerja migran Indonesia hingga saat ini masih berlangsung. Dan kami bersama awak media lainnya masih menunggu soal apa hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Dirti Pidum di Bares Krim Mabes Polri. Dan dari pantauan kami, tadi Beni datang pada pukul 12.20 waktu Indonesia Barat menggunakan jaket dan kemeja hitam didampingi oleh tim kuasa hukumnya untuk menjalani pemeriksaan kedua kalinya di Bares Krim Polri terkait pernyataannya soal siapa sosok inisial T yang diduga menjadi pengandali judi online dan juga menjadi diduga tindak pidana perdagangan orang di Kamboja. Dan Syafa dan juga pemeriksa perlu diketahui juga bahwa buntut dari permasalahan ini merupakan pernyataan dari Beni mengenai hasil pemeriksaan BP2M ini soal siapa sosok yang terlibat judi online dari pekerja migran Indonesia yang berada di Kamboja. Dan keluarlah sosok inisial T yang disebut menjadi bos daripada pengandali judi online yang terjadi di Indonesia. Dan Syafa dan juga pemeriksa perlu diketahui bahwa ini merupakan pemeriksaan kedua di mana pemeriksaan lalu ini menghasilkan beberapa keterangan seperti ada 22 pertanyaan yang dilayangkan terhadap Beni dan Beni juga mengaku telah memberikan identitas inisial T ke pihak penyidik namun dikonfirmasi bahwa pihak Baris Krim Polri ini belum mengantongi inisial T tersebut dan masih mendalami memberikan pertanyaan yang umum mengenai klarifikasi daripada pihak Beni Ramdhani. Dan untuk diketahui juga Syafa dan juga pemeriksa kami masih menunggu apakah nantinya pemeriksaan yang dilakukan oleh Dirti Pidung ataupun tim penyidik Baris Krim Polri ini akan menghasilkan identitas daripada sosok inisial T yang di tengah diperiksa pada hari ini terhadap Beni Ramdhani. Namun dipastikan bahwa kami masih menunggu apakah nantinya keterangan daripada Beni Ramdhani ini menghasilkan suatu identitas ataupun inisial T ini merupakan WNI ataupun dari berbagai latar belakang begitu. Sementara itu Syafa. Baik Syah Reza jadi apakah sudah ada informasi kira-kira sampai pukul berapa pemeriksaan Beni Ramdhani? Dan ini dilangsungkan. Ya Syafa dan juga pemirsa hingga saat ini kami masih belum memastikan kapan pemeriksaan akan rampung begitu mengingat jika melihat dari pekan lalu ini Beni diperiksa pada sekitar siang hari dan selesai pada pukul malam pada malam 8 malam waktu Indonesia Barat. Namun tentunya kami akan mengabarkan kembali apa saja nanti hasil pemeriksaan Dirti Pidung terhadap pihak Beni Ramdhani yang mengklaim bahwa pernyataan ini merupakan buntut daripada banyaknya 89.000 migran di Kamboja dan terlibat hampir 2.000 orang WNI khususnya terlibat praktik judi online di Kamboja sehingga inilah yang menjadi pernyataan daripada pihak Beni Ramdhani soal pihak-pihak yang diduga terlibat dalam praktik judi online dan juga tindak pidana perdagangan orang di Kamboja yakni muncullah pihak sosok ataupun inisial T begitu yang disebutkan oleh Beni Ramdhani dan kami akan mengambarkan kembali soal apakah hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Dirti Pidung terhadap Beni Ramdhani mengingat ini sudah jika melihat dari pekan lalu ini masih pertanyaan yang begitu umum belum memasuki materi pokok permasalahan terkait keterangan ataupun klarifikasi yang diberikan oleh Beni Ramdhani pada hari ini sementara itu Syafa Baik, terima kasih Syah Reza Zansky melaporkan langsung dari Gedung Bares Krim Polri dan selamat bertugas kembali Pemirsa sosok T, pengendali judi online di Indonesia masih menjadi misteri Polisi memeriksa Kepala BP2MI Beni Ramdhani yang pertama kali mengungkap inisial tersebut sementara Wakil Presiden Ma'ruf Amin mendesak polisi segera menemukan sosok yang dimaksud siapa aktor di balik bisnis judi online di Kamboja dan siapa aktor di balik scamming online saya cukup menyebut inisialnya T aja paling depan Inilah pernyataan Kepala Badan Perlindungan dan Pekerja Migran Indonesia Beni Ramdhani yang pertama kali mengungkap sosok berinisial T yang disebutnya sebagai pengendali judi online di Indonesia Buntut pernyataannya tersebut Beni pun telah diperiksa penyidik Bares Krim Polri untuk mendalami apa yang diketahuinya perihal sosok T Beni mengaku telah memberikan nama lengkap serta latar belakang T kepada pihak kepolisian Terkait gaduh sosok pengendali judi online berinisial T Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin pun buka suara Ia mendesak Bares Krim Polri segera mengungkap sosok tersebut agar publik tak terus menerka-nerka Sekiranya tidak memang diungkap dalam sedang kabinet itu kan bahwa ada fiak-fiak antara lain yang berinisial T tentu sedang kabinet tidak menindaklanjuti sampai kepada Nah sekarang sudah diungkap dan sudah dilaporkan ke Bares Krim sudah dipanggil gitu setelahnya tinggal ya ditindaklanjuti aja oleh Bares Krim seperti apa, siapa T itu siapa, betul apa tidak nah itu supaya nanti dibikin lebih terang aja ya karena ini sudah terbuka semuanya sudah tahu sudah dipublis sudah dilaporkan kepada Bares Krim tinggal Bares Krim menindaklanjuti kita harapkan nanti tidak lagi akan polemik tidak lagi akan orang T itu siapa T ini, T itu kan bisa salah-salah itu kan jangan-jangan T ini jangan-jangan T itu kan banyak nama T nah itu saya kira itu aja sementara itu Menkom Info Budi Aris Setiadi mengaku tak tahu menau perihal sosok berinisial T yang diungkap Beni Ramdhani dia enggan berspekulasi dan menyerahkan penegakan hukum sepenuhnya kepada aparat yang berwenang kalau tanya inisial gini loh kalau tanya inisial ini sisial tanya yang buat inisial jangan tanya kita emang tebak-tebak buah manggis tapi BPM sudah melaporkan Pak ke Satgas dan juga ke Presiden Pak ya sudah tanya aja yang membuat pernyataan tapi buatkan siapa itu Pak namanya Pak saya kalau T saya masalah T itu kan banyak ada masa Mayor Teddy enggak lah bukan lah apa yang ini Pak tim Liputan Ainews melaporkan kita beralih ke informasi lain pemirsa anggota DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan Rike Diah Pitaloka mendatangi kantor Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Rike datang untuk mengawal kasus fonis bebas Gregorius Ronald Tanur terdakwa pembunuhan dan penganiayaan terhadap kekasihnya Dini Sera Afrianti Rike bersama timnya yang mengatasnamakan sebagai aliansi Justice for Dini Sera datang untuk meminta dukungan berkas-berkas putusan persidangan guna mempelajari kasus pembunuhan dan penganiayaan Dini Sera Afrianti putusan bebas Ronald Tanur dinilai perlu dikawal semua pihak hingga proses kasasi selesai dan benar-benar ingkrah Rike menilai fonis bebas Ronald Tanur sebagai bentuk perlawanan terhadap hukum kita tidak ingin bahwa suatu kasus yang terindikasi kuat adanya suatu kejahatan yang luar biasa kemudian bisa bebas murni begitu dengan mengabaikan fakta persidangan bukti indikasi diabaikannya fakta dan bukti persidangan dan juga hampir keseluruhan tuntutan jaksa penuntut umum itu tidak dihitung sama sekali ini mungkin baru pertama kali tidak pasti kasus seperti ini ya kejaksaan negeri Surabaya Senin pagi mendatangi pengadilan negeri Surabaya untuk menyerahkan surat pernyataan kasasi terkait fonis bebas Ronald Tanur kejaksaan negeri Surabaya memiliki waktu 14 hari untuk menyerahkan pernyataan kasasi ke pengadilan negeri Surabaya Zaki jaksa penuntut umum dalam perkara pembunuhan dan penganiayaan dengan terdakwa Ronald Tanur hari ini mendatangi gedung pengadilan negeri Surabaya kedatangannya untuk menyerahkan surat pernyataan kasasi atas fonis hakim yang membebaskan Ronald Tanur dari seluruh dakwaan jaksa penuntut umum penyerahan akta pernyataan kasasi ini sekaligus menegaskan pernyataan jaksa untuk menepu kasasi selanjutnya kejaksaan negeri Surabaya memiliki waktu selama 14 hari untuk mengirimkan memori kasasi ke pengadilan negeri Surabaya dari Surabaya Ritam Bayong Anyus melaporkan ya untuk membahas informasi selengkapnya kami telah terhubung dengan Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Surabaya Putu Arya Wibisana Selamat sore Pak Putu apa kabar? Selamat sore Mbak Safa baik Mbak kabar dengan baik Pak Putu hari ini memori kasasi terhadap putusan bebas Ronald Tanur telah resmi didaftarkan lalu apa saja poin-poin yang tertuang dalam memori kasasi tersebut? Terima kasih Mbak Safa Benar Mbak tadi pagi sekitar pukul 9 tim jaksat menurut umum dari Kitasan Negeri Surabaya telah mendasarkan akse kasasi dengan nomor 143 garis miring PIK garis miring kas garis miring 2000 garis miring promawin 18 2024 PN Surabaya pada tanggal 5 Agustus 2024 yang diterima oleh kepanikraan pengadilan negeri Surabaya oleh Bapak Joko Purnomo SHMH yang diserahkan oleh Caksa penutup umum yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Muzaki SHMH demikian Mbak untuk materi yang dipertanyakan tadi adalah intinya kami pada saat hari ini juga kita melakukan gelar atau ekspos untuk membahas masalah memori kasasi ini nanti poin-poinnya apa saja itu masih kita ekspos Mbak per hari ini dan itu tujuannya adalah untuk mendapatkan arahan maupun masukan-masukan dari pimpinan internal kami nah itu untuk garis besarnya itu kemarin adalah beberapa pertimbangan hakim yang seperti kita ketahui antara lain itu mengenai pertama tentang tidak ada satu pun saksi yang melihat pada korban ini meninggal atas atau perbuatannya oleh perdakwa itu tidak ada satu pun yang melihat maupun yang mengetahui tentang bagaimana sehingga perbuatan suruh dakwa ini bisa meninggal yang kemudian yang kedua itu mengenai alkohol yang berada di dalam lambung itu mengakibatkan sikoban ini serah asli anti ini meninggal dunia baik jadi ada fakta-fakta baru atau bukti-bukti yang bisa menguatkan dari poin kasasi ini yang sudah diserahkan begitu Pak Putu ya untuk poin-poin itu nanti materinya nanti adalah tidak jauh dari salinan putusan juga yang sudah kami terima sebelumnya itu akan kami pelajari juga nanti akan kami puangkan ke dalam memori kasasi kami yang tentunya nanti kami bermohon kepada Mahkamah Agung yang akan kami dapatkan ke pengadilan negeri Surabaya nanti agar Mahkamah Agung sebagai yudek yuris itu nanti akan mengevaluasi akan mengoreksi maupun mengambil hal yang sendiri terhadap yudek parti yang telah memeriksa sesuai dengan fakta-fakta kesidangan maupun alat bukti yang sudah kita sampaikan Pak Putu kalau dari persidangan tingkat pertama di pengadilan negeri Surabaya selama jalannya sidang apakah kejaksaan ini melihat ada kejanggalan dalam jalannya sidang apa saja Pak Putu jadi untuk selama persidangan tentunya kita sudah menghadirkan segala bukti-bukti yang kita hadirkan di persidangan maupun juga seperti adanya sisum LZ Pertung itu tidak dipercimalkan oleh Mahkamah Agung Sakim seperti adanya bekas bekas lindasan yang berada di tubuh korban dari hasil otopsi nah itu juga sebenarnya harusnya dipertimbangkan dalam putusan majalis Hakim karena menurut kami bagi jasa penuntut umum dua alat bukti sudah cukup dan ditambah lagi dengan adanya keyakinan Hakim ini tentunya sudah menjadi dasar bagi pengadilan negeri Surabaya untuk bisa menjatuhkan khususan seadil-adilnya dan satu lagi mbak itu ada bukti CCTV yang tentunya bisa menjadi dasar bagi Hakim baik jadi Pak Putu saat persidangan di PN Surabaya Hakim mengabaikan bukti-bukti yang sebetulnya cukup kuat begitu ya untuk menggambarkan bahwa korban ini benar dianiaya oleh Ronald Tanur hingga meninggal dunia jadi seperti itu kami menganggap ini semua bukti-bukti yang sudah kita sampaikan ini tidak dipertimbangkan secara baik oleh Hakim di pengadilan negeri Surabaya baik memori kasasi telah didaftarkan hari ini lalu kira-kira kapan sidang kasasi akan mulai digelar Pak Putu untuk hari ini kami baru menyatakan kasasinya hari ke-12 dari tengah waktu 14 hari itu kami sekarang baru menyatakan kasasinya untuk memori kasasi masih kami susun sesuai dengan yang tadi saya sampaikan itu masih kami gelar kami ekspos di kejahatan tinggi untuk mendapatkan sarang maupun masukkan nanti 14 hari ke depan memori kasasi sebelum habis 14 hari itu sudah harus kami kirimkan kembali ke pengadilan negeri Surabaya untuk diteruskan ke mahkamah agung baik baik terima kasih Pak Putu Arya Wibasana Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Surabaya telah bergabung bersama kami di Ainyusore Pemirsa Putusan Bebas Gregorius Ronald Tanur terdakwa pembunuhan kekasihnya Dini Sera memanti kemarahan publik Sementara PN Surabaya menyebut vonis bebas yang dijatuhkan hakim merupakan hal yang biasa Putusan Putusan Bebas Gregorius Ronald Tanur terdakwa pembunuhan kekasihnya Dini Sera Afrianti memanti kemarahan publik vonis majelis hakim pengadilan negeri Surabaya tersebut dinilai janggal dan mencederai rasa keadilan Kejanggalan vonis bebas Ronald Tanur membuat sejumlah elemen masyarakat menggelar aksi tabur bunga di depan kantor PN Surabaya Aksi ini sebagai ungkapan kecewa masyarakat terhadap putusan hakim yang dinilai jauh dari keadilan Sementara itu tiga hakim yang menjatuhkan vonis bebas kepada Gregorius Ronald Tanur mendatangi kantor pengadilan tinggi Jawa Timur namun Erintuah Damanik selaku hakim ketua membantah kedatangannya terkait polemik vonis yang dijatuhkannya melainkan hanya untuk Silaturahmi menanggap menanggapi tidak bisa menilai atau mengomentari vonis yang telah dijatuhkan hakim karena melanggar kode etik ini ini adalah sesuatu yang biasa biasa maksudnya bukan menyepelekan artinya kita bereaksi karena memang tidak bisa menyampaikan oh kami sudah melakukan pemeriksaan oh kami seperti tentutan masyarakat sekarang ya kami sudah menaktifkan kemah karena yang melakukan melakukan tindakan itu adalah badan di atas kami kami yang terbawa yang melakukan pemeriksaan yang akan melakukan investigasi atau yang melakukan nanti telah-telah adalah badan pengawasan Mahkamah Agung atau Komisi Nijia pengadilan negeri Surabaya tegaskan tak menyepelekan vonis bebas tersebut namun pihaknya tak punya wewenang atas vonis yang telah dijatuhkan Majelis Hakim Tim Liputan Ainews melaporkan